Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Tati Family Hari ini saya mau ke pasar bersama suami saya di Anter Dan mau belanja Nanti saya sambung kembali videonya setelah sampai di pasar ya Situasi perumahan setengah 6 pagi seperti ini loh guys Nah teman-teman situasi pasar jam 6 kurang Ini masih sepi ya Nah pasar bonang kalau masih pagi itu seperti ini teman-teman Jadi yang jualan di lapak-lapak juga belum rame Masih kosong Biasanya mereka pada dateng setelah jam 6 lebih ya Jam 6 atau jam 6 seprapat Jadi baru sebagian Jadi belum terlalu macet kalau ke pasar Masih pagi Nah terlihat kan masih sepinya gitu lah Masih sepi masih sepi orang masih sepi yang jualan Seperti itu teman-teman Nah untuk parkirannya kita lihat ya Apakah sudah rame atau belum Nah teman-teman untuk parkirannya juga masih sepi termasuknya tuh Cuma motor juga bisa dihitung lah Biasanya ini padat banget Ini sekelilingnya juga padat Tapi ini masih sepi Orang lalu-lalang Bahwa motor juga masih terlihat 1-2 ya Jadi belum rame banget Nih teman-teman Saya tunjukkan Situasi di dalam pasar bonang seperti apa Nih toko-toko masih pada tutup Karena masih pagi Kalau yang jual-jual kelontongan Nah ataupun yang lapak-lapak sih udah rame Nah seperti ini pasarnya Pasarnya ya termasuk Pasar tradisional Cuma Semi modern lah Jadi masih agak bersih Nah untuk yang jual buah-buahan di lapak ini Cuma 1-2 orang Aja kebanyakan sih sayuran ya Sama makanan frozen Nah ini saya mau beli petek Favorit banget Ini petek Iya lagi banyak petek Lagi murah sih petenya Cuma Kalau menurut aku Kurang bagus sih Tapi ya sudah lah Gak apa-apa Terus saya mau beli jengkol juga Karena suami saya minta balado jengkol Biasanya saya setiap Sabtu atau Minggu tuh Beli jengkol atau petek Cuma sekarang lagi dikurangi Untuk jengkolnya lagi mahal loh guys Seperapat itu Seperempat itu Kena 15 ribu Ini untuk peteknya 5 ribuan Tapi ya gitu deh Kurang bagus Kalau menurut aku Jadi aku harus Pilih-pilih dulu Yang tua Yang Yang bagus gitu ya Masih seger Cuma ya Adanya seperti itu ya Sudahlah Beli seadanya aja Dan saya mau beli 4 papan Jadi 20 ribu ya guys Semuanya 35 guys Peteknya 20 ribu Sama jengkolnya 15 ribu Gitu Walaupun mahal Tetap dibeli Karena memang Suka banget Makanan jengkol Sama petek Nah sekarang Sekarang kita lanjut Ke tempat yang basah Yaitu tempat Ikan Daging Dan ayam Saya mau beli udang Karena anak saya minta Buat Balado udang Jadi saya beli udang dulu Disini ada udangnya Tiga macem Ada yang ukuran sedeng 40 ribu Yang agak besar 45 ribu Dan yang besar Yang di tempat kuning Itu 50 ribu Per setengah kilo Guys Dan akhirnya Saya beli yang 40 ribu Per setengah kilo Lumayan Banyak juga sih Setengah kilo Cukuplah Buat anak dua Karena Aku jarang Makan udang Gitu ya Nah Ini setengah kilo Dan saya Minta langsung Kupasin Kepala Sama kulitnya Nah ini Banyak macam Ikannya Ada ikan kembung Ada Gurame Ada ikan cue Ada ikan bandeng Banyak lah pokoknya Untuk ikan-ikan segarnya Disini Kumprit banget Sangat ya teman-teman Dan untuk harganya pun Sangat bervariasi ya teman-teman Nah sekarang Saya mau beli Iga sapi dulu Ini per kilonya 80 ribu Sedangkan dagingnya 140 ribu per kilo Padahal ini Masih jauh kepuasa Harganya udah melambung Untuk daging Seperti itu Teman-teman Lanjut ke tempat Kentang dulu Karena saya mau beli Kentang Oke ternyata Nyari kentang Kayaknya mau bikin Daging kentang balado Sama teman-teman Balado Bang Petang sekilo berapa pak 14 bang Masih ya Petang sekilo 14 di semua Cepat Iya pak Ini bawang bombay Bawang bombay Berapa Tapi bawangnya gak pake Bawang masih ada Ini bawang Maaf Terima kasih Terima kasih Kita lanjut Diikutin terus Kita ambil Ikan asin Ikan asin Gapus 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 Rp33.000 Seperat berapa Seperat Rp3.000 Tular kuil Lalu beli Sayur ini Sayur apa namanya Sawi putih Sayur sawi Kita lanjut Sarapan bubur dulu Teman-teman Nih Pasti kalau ke pasar Beli bubur ini Lagi Lagi Ini buburnya enak Sambalnya Itu bener-bener Sambal setan Terus harganya Murah Ini Ini porsi kecil Setengah Rp8.000 Kalau satu Porsinya Rp10.000 Bukurnya Kayak gini Ini guys Aku Makan bubur Aku cukup Rupuk Kacang Aja Kepake Topping Daging Ayam Ataupun Yang lain Karena kurang Suka Paling nanti Dikasih Sate Aja Ini guys Pasar Udah Mulai Rame Kita Waktunya Pulang Tapi Sebelum Pulang Kerumah Mau Pilih Pisang Dulu Buat Kaka Altap Belum Ada Yang Matang Bukurnya 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 Berapa Sip 12 12 Alhamdulillah Nanti Udah Selesai Waktunya Kita Pulang Alhamdulillah Hirobe Alamin Akhirnya Udah Sampai Rumah Tadi Nggak Sempet Di Video Di Jalan Biar Nggak Terlalu Panjang Videonya Jadi Sekarang Udah Nyampe Rumah Belanjaan Terbanyak Kita Unboxing Ya Seperti Apa Belanjaannya Ini Tadi Beli Pisang Segini 12 Ribu Ada Berapa Sisir Ada Empat Sisir Satu Sisir Seperti Ini Jadi Ada Empat Sisir Beli Terong Sama Beli Ekol Ekol Seperapat Bulat Ini Terus Beli Telur Puyuh Seperapat 10 Ribu Beli Budang Setengah Rp40.000 Beli Jengkol Beli Petek Beli Iga Tadi Sekilo Rp80.000 Sama Beli Sayuran Tentang Ikan Asin Dan Cabai Nah Seperti Itu Perjalanan Hari ini Ke pasar Saya Tutup Videonya Sampai Disini Kita Ketemu Lagi Nanti Di Video Berikutnya Teman Semua Yang Lihat Video Ini Mohon Bantuannya Untuk Di Like Di Comment And Di Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah